Tim gabungan Satgas COVID-19 Bangka Barat Senin pagi menggelar rapid antigen gratis terhadap ratusan supir dan kernet truk di jalan depan gerbang pintu masuk Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Pelaksanaan rapid antigen khusus pengemudi truk Sembako yang hendak melakukan penyeberangan Dari total keseluruhan hasil tes semua pengemudi dinyatakan bebas dari COVID-19 Dari pagi siang kapal perdana masuk ada 27 orang ya yang kita laksanakan rapid dan Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan hasil negatif kemudian juga di kapal kedua tadi ada sekitar kemudian kapal terakhir sore hari ini ada sekitar 6 kap mobil ada sekitar 11 orang yang dilaksanakan rapid antigen dengan hasil juga negatif ini semua kita laksanakan dalam upaya kita untuk melakukan upaya pengendalian terhubungan dengan dengan memang saat ini bangka belitung trennya masih naik ya hari ini saja bangka pinang 108 kita sendiri bangka barat ada 40 yang terkonfirmasi positif jadi dalam rangka itu kita upayakan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian disitu masuk kondisi kebunan bangka belitung ini semua kami harapkan nanti semuanya bisa bersinergi bersama ya dalam rangka kita melakukan ini dan nanti ini akan kita laksanakan terus beberapa hari ke depan kita akan melihat perkembangan zona asli perkembangan zona asli bangka barat ini yang saat ini sedang berada pada zona oren kalau memang nanti ada pengendalian misalnya naik pada zona kuning kemudian hijau nah itu kita ada pertimbangan lain tapi kalau nanti dia malah bertambah parah ke zona merah tentu akan lebih intensif lagi kita laksanakan pengawasan dan pengendalian di misi masuk rapid antigen gratis terhadap supir truk sembako dan kernet akan terus digelar dalam beberapa hari ke depan Dani melaporkan dari bangka barat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati